Oke mas bro kita coba ngambil keluar ya Tunggu lagi kesempatan dikasih ujin sama yang punya Enak juga ini Ntar telurnya kita bawa pulang ya Terima kasih telah menonton Untuk yang buat teman-teman yang membutuhkan telur puyuh atau mau beli telur puyuh Tinggal dihubungi aja di bawah ini ya Kita kasih nomornya nomor yang punyanya kan Ini perkiraan ada berapa ekor Kang? Ya paling 100 sekoran 100 sekoran Ini buat hindukan juga ya Buat hindukan juga ya Masih ini masih hitam kali hitam dan coklat masih kali coklat Biasanya kalau netasin itu berapa hari Kang? Kalau dari pertama kali masukin ke mesin tetas itu? Kita paling lambat 18 hari 8 hari Jadi paling cepat 16 hari udah ada yang tetap sih Cepat juga ya? 17 hari 18 hari lah normalnya Berarti kan udah netas seperti ini Terus dimasukin lagi telur gitu ya Terus aja gitu ya Ini untuk pakannya gimana? Pakannya kita pakai Pur Yang bagus sih Pur bagus ya Biar cepat gede gitu ya Biar cepat nelor lagi Perkiraan kalau dari umur segini sampai nelor lagi Berapa bulanan nih tukang? Ini rata-rata Kalau di kandang saya Empat puluh hari ke bawah sih udah belajar nelor Empat puluh hari ke bawah? Udah belajar nelor Maksudnya empat puluh hari Dari sekitar se-empat puluh hari udah mulai belajar telur gitu Dari usia gini tuh Cepat juga ya Kang? Tergantung juga sih tergantung perawatan Oh tergantung perawatan juga Ya jelas Kalau puyuh bobotnya dapat Dia pasti cepat bertelur Hmm Gak kayak ayam gitu ya Oh ayam kan di usia udah mencapai Baru bertelur Kalau ini bobot udah Udah mencapai Buat dia sendirinya Ya baru dia terus Nah Untuk masalah produksi telurnya itu Jangka waktu dari awal nelor Sampai akhir Yang gak produksi nelor lagi gitu Berapa tahunan kira-kira Kang? Atau berapa bulanan gitu jangka waktunya? Kalau setengah lama gitu Kalau setengah lama gitu Sampai setengah itu Sampai setengah itu Masih produksi Sekitar 60-70% Wow masih lama juga ya Kang? Sekitar Setahun setengah Oke Om tutup lagi Biar enggak Mati Terima kasih Kang Boim untuk berbincang-bincangnya Oke Mohon maaf Udang mengganggu waktunya Makasih atas pembicaraannya Dan diizinkan untuk Bikin video di kandang Kang Boim Semoga Kang Boim makin sukses Makin lancar lagi Ternak puyuh petelornya Diberikan kesehatan Dilancarkan rizikinya Oke Kang Boim Untuk video kali ini Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati